Hai masalah berapa rekaan sebetulnya Tarawih di satu masjid 11 rekaan dengan witir di satu masjid 23 rekaan di pekan baru ini saja Masjid Raya An-Nur 23 rekaan Masjid Raya Pasar Bawah 23 rekaan sementara masjid dekat rumah kita 11 rekaan akhirnya orang yang tidak mengaji bingung oleh sebab itu maka kembali kita kepada penjelasan para ulama yang terpercaya dalam masalah ini kembali kita buka kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Aisyah as-sayyidatu Aisyah radiyallahu anha apa kata Aisyah radiyallahu anha makana yazidu fi ramadhan wala fi gairihi Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadhan ataupun di luar Ramadhan ala ihda ashrata raka'ah tak pernah lebih dari 11 reka'ah jelas disitu disebutkan 11 reka'ah tak lebih tak kurang lalu yang 23 itu datangnya dari mana itu riwayat disebutkan oleh jumhur ulama' dari kalangan ahli fiqih, mazhar anafi, mazhar anbali, dawud zahiri, jumhur ulama' mayoritas ulama' anna nasa kanu yusalluna ala ahdi umar sesungguhnya kaum muslimin solat pada masa Umar ibn al-Khattab wa Osman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib ishrina raka'atan mereka solat 20 raka'ah sepakat jumhur ulama' pada masa Umar ibn al-Khattab nama imamnya Ubay ibn Ka'ab Umar ibn al-Khattab melihat orang solat setumpuk disini, setumpuk disini lalu kata Umar ibn al-Khattab, alamkah indahnya kalau disatukan menjadi satu imamnya diangkat Ubay ibn Ka'ab ketika Umar ibn al-Khattab melihat kaum muslimin di Madinah al-Munawarah solatnya beramai-ramai 20 raka'ah apa kata Umar ibn al-Khattab ni'mal bid'atu hadihi sebaik-baik bid'ah inilah dia kata beliau apa kata Imam At-Tirmidhi Abu Isa At-Tirmidhi rahmahullah wa aksaru ahlil ilmi mayoritas ulama ala maru ya'an Umar seperti yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab wa ala ghairihima min ashabin Nabi dari Umar dan Ali bin Abi Talib dan sahabat yang selain mereka berdua selain Umar dan Ali bin Abi Talib min ashabin Nabi dari sahabat-sahabat Nabi SAW 20 raka'ah 20 raka'ah itu juga pendapat Imam Sufiyat al-Thawri wa minil Mubarak dan Imam Ibn al-Mubarak wa syafi'i Imam Sufiyat al-Thawri Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan Imam Muhammad bin Idlis al-Syafi'i mengatakan 20 raka'ah wa qala hakaza adraktu nasa bi-Makkata begitulah saya melihat orang di Makkah al-Mukarramah yusalluna ishrina raka'atan mereka solat 20 raka'ah tambah wikir 3 23 raka'ah tapi Imam Malik agak berbeda sendiri Malik bin Anas yang tinggal di Madinah al-Munawarah itu Imam Maliki meninggal tahun 179 hijrah wa zahabamalikun ila an-naha situn wasalasuna raka'atan sedangkan menurut Imam Malik bin Anas solat tarawih itu 36 raka'ah tambah wikir 39 oh dari 23 kenapa bisa menjadi 39 kenapa bisa terjadi pembengkakan jumlah tarawih begitu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Azhar al-Asqalani apa kata Al-Hafiz Ibn Azhar al-Asqalani an-nah ahlal madinah takkan yusalluna hasittan wasalasina orang Madinah solat 36 raka'at untuk mengimbangi orang Makkah jadi orang Makkah itu setelah 4 raka'at mereka tawaf subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar orang Makkah tawaf orang Madinah tak bisa tawaf karena tak ada ka'bah maka di selah-selah itu mereka tambah lagi 4 raka'at orang Makkah tawaf habis itu sambung lagi orang Madinah tak bisa tawaf ditambahnya lagi raka'atnya tapi bacaannya pendek itulah kenapa orang Makkah 23 orang Madinah 39 raka'at jadi tak usah bingung tentang masalah jumlah raka'at ini lalu kemudian apa kata Imam Al-Zharqani dalam kitab syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah disebutkan oleh Imam Ibn Hibban anna tarawih kanat awalan ihda'an surat raka'at tarawih itu pada awalnya 11 raka'at wakanu yutilun al-qira'ah 11 raka'at tapi ayatnya panjang sampai-sampai ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad SAW itu raka'at pertamanya surat al-baqarah dua juz empat lembar bayangkan itu panjang sekali tak sanggup mereka raka'at pertama udah dua jam setengah lebih lalu bacaannya mereka perpendek bacaannya diperpendek jumlah raka'atnya ditambah fakanu yusalluna ishrina raka'at mereka solat dua puluh raka'at biqira'atin mutawassitatin tapi bacaannya sedang satu juz satu malam summa khaffakul tira'ah kemudian bacaannya diperpendek lagi waja'alul raka'ati sitan wasalasiin kemudian diperpendek lagi bacaannya pendek raka'atnya diperpanjang menjadi tiga puluh sembilan raka'at lalu kesimpulannya apa kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kalau disebut Al-Hafiz itu berarti hapala hadisnya tiga ratus ribu hadis bukan tanggung-tanggung apa kata Al-Hafiz setelah digabungkan beberapa riwayat ini anna zalikal ikhtilafah ikhtilaf antara sebelas dengan dua puluh tiga dengan tiga puluh sembilan ini itu dilihat dari bacaannya panjang atau pendek kalau bacaannya panjang maka raka'atnya sedikit tapi kalau bacaannya pendek ayatnya pendek raka'atnya banyak begitu kesimpulan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani oh saya mau raka'atnya sedikit sajalah sebelas raka'at bagus ayatnya panjang tapi kalau mau ayatnya saya ayatnya pendek-pendek saja ayatnya pendek raka'atnya banyak jurusnya dua saja kalau raka'atnya sedikit ayatnya panjang kalau raka'atnya banyak ayatnya pendek begitu kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani apa pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Bas mukti Saudi Arabia rahimahullah sudah meninggal dunia fal afdal ini kata Syekh Ibn Bas fal afdal yang paling afdal lil ma'mum bagi ma'mum ayakuma ma'al imam dia ikut dengan imamnya hatta yang salif sampai imamnya selesai jangan potong tengah jalan ikut sama imam sawa'un salla ihda'asyorata raka'at apakah imamnya itu salat sebelas raka'at atau salasa asyorata atau tiga belas atau salasan wa ishrin atau dua puluh tiga atau selain itu tengok coba lihat apa kata Syekh Abdul Aziz Ibn Bas kalau imammu itu salat sebelas raka'at ikut kalau tiga belas raka'at ikut kalau dua puluh tiga raka'at ikut atau selain itu kalau begitu dia mengakui ada salat terawih yang tiga puluh sembilan dan lebih daripada itu hadha'uwa'al afdal inilah yang afdal ayyutabi'al imama mengikuti imam hatta yang sarifah sampai imamnya selesai salat wassalasa wal ishruna wassalasu wal ishruna dua puluh tiga raka'at itu fa'alaha Umar itu dilakukan oleh Umar radiyallahu an wassohabatu dan para sohabat falaysafiha naqsun itu tidak ada kekurangan jangan disepelekan jangan dikecilkan walaysafiha ikhlal tidak ada kekacauan tidak ada kerusakan itu termasuk dari sunnah 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 apa namanya? sunnah hulafai rasyidin memangnya kita disuruh ikut Umar iya mana hadisnya? alaikum misunati ikutlah sunnahku wa sunnatil hulafai rasyidin dan sunnah hulafai rasyidin al-mahdiyina min fa'li yang mendapat hidayah dari Allah sesudah aku mati nanti abu'alayha bin nawajiz gigitlah pakai gigi gerab itulah tentang jumlah rakaat tarawih selamat menikmati